Pemerintah Provinsi Jambi mempopulerkan kembali budaya khas daerah Jambi yakni tekulu atau pengikat kepala khas perempuan Jambi serta kuliner bubur ayak dalam rangkaian festival Batanghari tahun 2022. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi Al-Haris berharap budaya Jambi serta kulinernya dapat ditetapkan menjadi ciri khas daerah. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar parade Seribu Tekulu atau pengikat kepala khas perempuan Jambi serta festival membuat bubur ayak, salah satu makanan tradisional khas Jambi dalam rangkaian festival Batanghari 2022 yang digelar di kawasan Tanggorajo depan rumah dinas Gubernur Jambi, Kamis 22 September sore. Dalam parade Tekulu itu melibatkan seribu perempuan Jambi mulai dari remaja, dewasa hingga emak-emak di mana setiap tingkatan usia, cara pemakaian atau model pemasangan Tekulu juga berbeda-beda. Kemudian festival kuliner yakni memasak bubur ayak juga dengan melibatkan seribuan perempuan yang juga diwajibkan memakai Tekulu. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan parade Tekulu dan festival kuliner itu adalah upaya pemerintah mengangkat kembali apa yang ada selama ini di tengah-tengah masyarakat. Seperti pemakaian Tekulu yang dulunya kental dengan khas perempuan Jambi, begitu juga dengan bubur ayak yang selalu disajikan ketika ada hajat-hajatan besar di masyarakat. Ketika ada acara pengantin, ketika di kampung orang sibuk persiapan pengantin, mereka katanya membuat bubur ayak, ini bubur yang murah meriah. Nah, tapi ini bisa kita angkat sebetulnya menjadi kuliner tradisional kita. Gubernur Al-Haris menambahkan, dalam festival Batanghari juga banyak yang ditampilkan, seperti menampilkan perahu hias di sungai Batanghari, serta pameran wisata dan budaya Jambi. Festival tersebut dalam mengangkat kembali budaya-budaya Jambi, serta dalam upaya melestarikan sungai Batanghari. Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan.